Menteri Pariwisata Arief Yahya melakukan kunjungan kerja di Pulau Bangka. Kedatangan Menteri Pariwisata disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi, didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangka Belitung, Rifai, Forkominda Bubble, dan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia atau REI. Menpar didampingi Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Dadang Rizky Rapman, dan Jajaran, serta Ketua Tim Percepatan 10 Bali Baru Hiram Shah, beserta stakeholder yang akan meninjau dua kawasan ekonomi khusus atau KEK di Bangka. Dua kawasan KEK tersebut, antara lain, KEK Tanjung Gunung yang memiliki luas total 385 hektare, dan juga KEK Sungai Liat dengan luas 273 hektare. Menpar menargetkan pembentukan kawasan ekonomi khusus atau KEK Pariwisata di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bisa selesai pada Juli 2018 untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah itu. Menurut Menpar, Bangka Belitung harus bergerak cepat dalam dunia pariwisata khususnya terkait KEK. Selain karena Indonesia negara yang tepat untuk pengembangan kepariwisataan, ke depan pariwisata akan menjadi penyumbang terbesar devisa negara. Menpar Arief Yahya menjelaskan, pembangunan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat dipercepat dengan memanfaatkan kemudahan dan perlakuan khusus yang telah disediakan pemerintah, yaitu kawasan ekonomi khusus KEK melalui sinergisitas tiga KEK Pariwisata, antara lain Tanjung Kelayan, Tanjung Gunung, dan pesisir Timur Sungai Liat yang didukung penuh para diaspora bubble, maka bisnis model KEK Pariwisata ini akan mempercepat transformasi struktur ekonomi provinsi Bangka Belitung ke arah struktur ekonomi modern. Dari Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata melaporkan. Terima kasih telah menonton!